Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas cara burning PCD menggunakan Windows 10 ya. Jadi terkadang tuh perlu gitu loh, tapi memang jarang sih sekarang dipakai, tapi sekali-sekali tuh perlu. Oke, kita mulai. Oke, saya memakai CPU ya. CPU perang rakitan. Pakai CD room eksternal. Pertama, kita masukkan dulu CD roomnya ya. Ini CD room kosong. Sorry, videonya agak berantakan karena ini one man show ya. Oke, CD-nya sudah masuk. Kita cek apakah CD itu terbaca. Kita masuk ke disk PC ya. Ya, ini mati. Kita buka. Nah, kita klik di CD roomnya ya. Setelah itu ada muncul kotak dialog ini. Kita pilih yang ini ya. Kalau like USB flash drive ini dia cuma baca. Kalau ini kita memburningnya. Oke, kita next. Oke, ini folder CD roomnya ya. Kemudian file yang mau kita burning di CD itu video kah atau lagu kah atau apa. Itu kita drag ke sini ya. File-nya saya taruh di sini ya. Yang sudah saya siapkan. This is file-nya. Kita tarik ya. Kita drag ke sini. Nah, ini file ready to write to the disk. Ini kita tutup aja sumbernya. Kemudian kita pilih di disk PC ini kan ada beberapa pilihan. Kita pilih di PD type tersebut. Kita klik kanan. Terus kemudian kita cari burning. Nah, ini burn to disk. Diklik. Oke, di kotak dialog. Kita kasih nama. Kebetulan ini file untuk nge-load PS2 ya. PS2 kaset supaya bisa baca PSD atau harddisk. Saya kasih nama PS2. Kecepatan bisa diatur. Tapi saya ikut kecepatan yang sistem aja. Di next. Ya. Oke. Tinggal menunggu sampai selesai saja. Nanti secara otomatis dia akan menutup dialognya. Oke. Begitu saja. Semoga bermanfaat. See you next video. Terima kasih.